Halo sahabat perikanan, selamat datang di podcast kenal perikanan Perkenalkan, saya Ana yang akan menjadi host pada kesempatan kita pada pagi hari ini Nah di segmen kali ini, saya sudah bersama nalasumber yang sangat luar biasa Yaitu Dr. Yuda Trinugraha Adiputra sebagai alumni perikanan Universitas Gejah Mada Dan saat ini juga sebagai dosen di Universitas Lampung yang akan membersama kita pada podcast kali ini Saya menyapa dulu kepada Pak Yuda, selamat pagi Pak Yuda Selamat pagi Mbak Ana Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya Pak Amin, amin Baik, selanjutnya saya juga akan menyapa sahabat perikanan dimanapun kalian berada Halo, selamat pagi sahabat perikanan Semoga sudah siap untuk menerima informasi-informasi yang akan disampaikan pada podcast kita Di pagi hari ini bersama Pak Yuda Nah sebelum kita masuk ke dalam Apa sih yang mau diomongin pada podcast kali ini Saya akan membejakan CV singkat dari Pak Yuda Pak Yuda merupakan dosen budidaya perairan Universitas Lampung Dan merupakan alumni program studi budidaya perairan UGM tahun 2001 Dan program studi bioteknologi UGM tahun 2006 Saat ini sedang melakukan riset post-doktoral dengan pemimbing Bapak Suadi PhD Dengan judul model pengelolaan benih-benih lobster berkelanjutan di Indonesia Nah sahabat perikanan yang ada di rumah ini sudah penasaran Pak tentang lobster Langsung saja nih Saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang pertama Sebenarnya bagaimana sih perkembangan lobster yang ada di Indonesia saat ini Pak Dan komunitas lobster itu yang banyak di Indonesia itu ada di mana saja Pak Terima kasih ini undangannya Mbak Ana dan tim Saya sapa dulu nih teman-teman sahabat perikanan Perkenalkan saya Yuda Saya kebetulan di sini sedang post-doktoral Riset post-doktoral dengan Bapak Suadi Dan diundang di podcast ini sangat merasa tersanjung Kemudian kita masuk di pertanyaan jawaban dari pertanyaan Mbak Ana yang pertama ini Tentang lobster ya Mbak Kalau tentang perkembangan budidaya lobster sendiri di Indonesia saat ini Kalau mau dibilang maju juga tidak, mundur juga tidak Jadi masih seperti biasa Seperti tahun kemarin, tahun 2021 Budidaya lobster setelah dikeluarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2022 Ini seharusnya memang sumber benihnya berasal dari benih-benih lobster kita sendiri Ya kan sudah tidak diperbolehkan untuk dijual ke luar negeri Tetapi masih tidak bisa berkembang Karena satu hanya perkembangan tersebut Budidaya lobster tersebut hanya berada di Pulau Lombok saja Yang pusatnya saja Karena mereka bisa secara langsung mengambil lobster dari laut Nah kalau di tempat lain ya Ini agak kesulitan Karena memang peraturan atau kebijakan sendiri yang mewajibkan Harus terdaftar terlebih dahulu Ya kecuali yang ini ya Kecuali yang nelayan kecil ya Nah kemudian banyak sekali persaratannya ya Jadi itu yang menjadi hambatan Yang kedua adalah harga Harga benih-benih lobster atau bener lobster ini yang cukup tinggi mbak Cukup tinggi ya Kalau di tempat saya di Lampung ya Itu harga itu bisa sampai 20 ribu per ekor Sedangkan dan di Lampung kan mbak Ana tahu kami juga pusatnya Budidaya Undang Budidaya Undang ini harganya paling mahal 200 rupiah lah Katakan begitu berarti kan 100 kalinya Nah ini kan jadi masalah Belum lagi teknologi pemeliharaan Ya apa Pakan yang banyak Tidak banyak diketahui oleh masyarakat Kemudian juga Harga mbak Harga itu sangat fluktu aktif Ketika Apa Suplai dari lobster tangkapan itu tinggi Otomatis yang Budidaya itu harganya Jadi turun Nah kan suplainya banyak Kemudian itu yang jadi masalah Nah jadi Kalau ditanya tentang perkembangan lobster ya Saya sendiri kadang-kadang juga Ayo Apa Ingin membangkitkan diri Kayaknya bisa Sepertinya bisa Tapi ya kondisinya seperti ini gitu kan Masih Masih Kalau mau dibilang wet NC juga enggak ya Jadi kita perlu Dorongan yang lebih kuat Agar Budidaya Lobster itu berkembang pesat nanti Kalau untuk ekspor tadi pak Biasanya Kalau ekspor lobster itu Di negara mana saja pak Ekspor lobster itu biasanya ke negara-negara Seperti Cina Kemudian tapi Biasanya sih yang paling banyak itu di ekspornya ke Singapura Singapura kalau sana kan sudah jadi hub gitu kan Kemana-mana bisa Tapi Biasanya ke Hong Kong Shanghai Kota-kota besar Cina Yang kota-kota perdagangan ya Maksud saya begitu Kemudian juga ada di Taiwan ya Ini semua Adalah negara-negara yang Mengkonsumsi lobster Ya dari kita ya Itu yang cukup besar Tapi itu kalau Di ekspornya itu harganya bisa sangat tinggi ya pak Iya Tentu saja harganya sangat berbeda Dengan yang di Dalam negeri ya Kemudian Tapi Ada persyaratan Untuk ekspor ini mbak Jadi Mulai dari ukuran Ya ukurannya Kecuari yang lobster Lobster mutiara itu harus di atas 200 gram Itu pun masih Masih sangat kecil Kalau untuk ukuran saya ya Karena di Di mutiara ini spesifik sih Apa Peminatnya spesifik juga Harganya juga cukup bagus Kemudian yang lain Seperti lobster pasir Lobster batu Lobster batik Lobster bambu Atau lobster pakistan Ini minimal 150 gram Tapi keduanya ya Kecuali dari ukuran tersebut Dia Kalau mau di ekspor Tidak boleh Bertelur Tidak boleh sedang membawa telur ya Itu Kalau ini pak Kalau Saat ini kan tadi bapak Menyebutkan Perkembangannya itu Tidak terlalu Signifikan Dibilang Perkembangan juga tidak Menurut juga tidak Sebenarnya kalau Ada berita-berita yang menyebutkan Kalau ternyata Potensi yang cukup besar ini Sebenarnya lobster itu malah mengalami Penurunan pak Ada Ada juga yang mengatakan seperti itu Nah Itu sebenarnya kalau Hal seperti itu Penyebabnya apa Dan Gimana sih cara Menanggulanginya Oke Jadi yang Mungkin yang mbak Anamaksu itu Lobster yang saat ini ya Karena budidayanya itu Tidak berkembang Ini yang Yang mengisi itu adalah Lobster tangkapan Benar mbak Jadi karena lobster tangkapan itu Banyak dijual Kemudian Yang besar-besar Maksud saya Yang berkualitas itu dijual Kemudian yang tersisa itu Yang kecil-kecil Itu kan tetap ditangkep oleh nelayan Nah ketika ditangkep oleh nelayan Ukurannya kecil Ya Kayak beberapa tahun lalu mungkin ya Saya ingat sekali itu Viral tuh mbak Bakso lobster Yang di Bekasi Kalau saya gak salah itu ya Itu berefek mbak Berefek Pada Apa konsumen di dalam negeri itu Membeli lobster yang ukurannya kecil-kecil Yang di bawah 100 gram Yang kita sebutnya si undersize Itu yang jadi masalah Ketika kita ngambil yang Yang besar Diekspor sudah mulai berkurang Yang ada yang kecil Ditangkap juga Karena konsumennya banyak Jadi yang tersisa apa Kan gak ada Nah disitulah Jadi Nah Sebenarnya Pemerintah sudah punya solusi jitu gitu kan Ayo mulai Dari Benih-benih lobsternya Kita budidayakan Ya Biasa kalau di ilmu aquaculture kan Fungsi aquaculture adalah Mengurangi tekanan terhadap Penangkapan Ya Tapi Di lobster belum berlaku nih Kita masih menunggu ya Beberapa Atau di tahun ini Atau di tahun depan Ada gak Stimulasi dari pemerintah Untuk mendorong Benar-benar mendorong Ya Meyakinkan nelayan tuh Nelayan juga pengusaha ya Agar Mulai berbudidaya lobster Itu sih kalau saya Ya Berarti kalau saat ini tuh Memang lebih Banyak yang tangkapan ya Pak Masih Masih yang tangkapan Masih yang tangkapan Dan Seperti yang di dari Mana Dari Lombok ya Lobster-lobster itu Juga dibawanya kan Ke Bali Ke Bali itu Sudah otomatis Kan sudah habis juga Karena banyak Turis Kemudian Beberapa waktu lalu Saya mendengar Yang dari Pasar Lampung Itu malah Yang mengambil Adalah Orang-orang dari Palembang Dari Palembang Jadi Untuk Dibawa ke Jakarta pun Sudah gak ada lagi Karena sudah Habis dipesan Disitu Nah ini yang Saya pikir Tadi Kemajuan itu Mungkin karena Keinginan Tahuan masyarakat Viral Anak-anak muda Nah itu Itu mungkin Kemajuannya Tapi Di hulunya Di hulunya Itu dalam artian Di Apa Ketersediaan Stock Kemudian budidayanya Ini seperti gak siap Nah itu Yang kita harus pikirkan Bareng-bareng Seperti ini Berarti kalau menurut Bapak Lebih baik kita Meningkatkan lagi ya Proses budidayanya itu Solusinya hanya itu Kalau saya sekarang ya Karena menurut Apa Perkiraan Kementerian Dalam hal ini Adalah Komnas Kajiskan itu Kuota Yang tahun 2021 ya Yang terakhir saya Punya datanya itu Sekitar 278 juta ekor Benih Benih lobster Benih lobster itu Sekitar Lebih dari 278 juta ekor Yang bisa Dibudidayakan Kemudian Itu angkanya Sekitar 60% Jadi Kalau itu bisa Hampir 400 juta ekor Yang ada Yang dihitung Yang ada di Indonesia ini 278 ekor itu Sangat banyak Sangat banyak Jadi kalau Pengalaman saya Yang pernah budidaya Dengan SR 54% Saja Dari Benur Menuju ke Satu setengah gram Itu nanti bisa Terus 90% Jadi Sampai akhir Dia konsumsi Ukuran 200 gram Bisa Bisa panen Apa namanya Berarti SR nya Sekitar 60% Dari awal ya Itu sudah sangat Lumayan Dibandingkan Kalau menurut teori Ini ada banyak teori Setidaknya dua ya Pak Bayu Preambodo Bilang begini Benih-benih lobster itu Di alam Itu terbagi menjadi dua Jadi dia yang Mendekati pesisinya Sama dia yang Jauh dari pesisir Ini presentasenya beda Jadi kalau yang Dia mendekati pesisir Yang bisa ditangkap Oleh nelayan-nelayan itu Itu Dari seribu ekor Itu yang selamat Itu hanya satu ekor Wow Kalau yang Dia bertahan Dia yang bertahan Di laut Itu Maksimal itu Sepuluh ekor Dari seribu Itu yang Yang dulu Yang saya Tapi informasi yang terbaru Kedua-keduanya sama Tidak terpisahkan populasi ini Yang bertahan itu 0,2% Berarti Dua ekor saja Dari seribu Bayangkan Itu hidup di alam liar Tapi kalau kita Budidayakan Ya bisa 50% Kan sangat luar biasa Nah itu Itu sih mbak Kalau yang kami Ini kan Yang kami Pelajari sampai saat ini Kalau budidaya bisa 25 kali lipat Lebih banyak ya Betul Betul sekali Tapi Kalau tadi Bapak sudah menyebutkan Benurnya Siap Benurnya banyak gitu Sebenarnya kalau Mau dilakukan budidaya Di Indonesia ini Apakah sudah ada Kesiapan Dari Pemudayanya Peralatannya Untuk Memudayakan lobster Dengan Benur yang sudah Sebanyak itu mbak Oke Kalau menurut Pendapat saya sih Ini yang paling istimewa Masyarakat Indonesia itu Paling cepat adaptasi Ya Jadi Gini Di Vietnam Vietnam kan Sekarang menjadi negara Yang besar ya Untuk budidaya Lobster Khususnya Mereka menyebutnya Mendeklarasikan dirinya Lobster mutiara itu mereka Yang pegang teknologinya It's okay Gak apa-apa Karena memang Memang itu Karena memang mereka Sudah lama Budidaya Lobsternya Kan kemudian Kita balik Kan gak salah Kalau kita bisa Katakanlah Kita dong Masternya di Lobster pasir Lobster mutiara Dan lobster pasir Ini adalah Lobster yang Pertumbuhannya cepat Ya Sedangkan lobster bambu Lobster batu Ya Apalagi lobster Pakistan Atau Lobster batik Itu sangat lambat Nah ini Kita gak Gak masalah Teknologi itu bisa Kita Temukan dengan cepat kok Apalagi zaman sekarang Online dan kita punya banyak pakar Pakar itu punya kolega disana Dan kita tinggal tanya saja Itu yang berlaku sekarang Dari dulu begitu Kalau aku akultur Jadi Mengapa udang itu Berkembang pesat Di kita Di udang paname Maksud saya Kita kan transfer tuh Dari udang window Ke udang paname Begitu cepat sekali Dalam waktu itu kan Beberapa bulan Kita sudah langsung bisa Ya Karena Ya tadi Satu etos kerja kita Memang baik sekali Ya Dalam bidang aku akultur Itu gak usah dipertanyakan lagi Cuman yang kedua Adalah Yang lagi Dukungan Dukungan pemerintah Ya saya mendengar Mulai nih Berteriak sekarang ini Kan kita Kita tahu nih Harga telur lagi mahal nih ya Nah itu katanya sih Karena Bahan pakannya mahal Nih saya takutnya Ini terjadi di udang nanti Bahan bakal Nah itu Karena kan Tau lah Tepung ikan itu kan Impor semua Nah ini Kayak gitu Saya takutnya kesana Tapi Kesiapan itu Dan beruntungnya nih Lobster itu gak perlu Banyak-banyak Pakan buatan Jadi Yang dibutuhkan itu adalah Pakan segar Kombinasi gak apa-apa Ya karena Apa Sebagai trik saja Ya Kalau kita gak bisa Selalu makan Apa Memakan makanan yang sama Setiap hari Begitu juga di lobster Kita harus variasikan itu Untuk ini Nah gitu sih mbak Jadi gak masalah Kalau menurut saya ya Kalau dibuka kesempatan untuk itu Luar biasa Pak ya memang Kalau Gini pak Kalau Dari Pak Yuda sendiri kan Risetnya tentang Lobster pak Sebenarnya apa Yang membuat Pak Yuda merasa Ini menarik Lobster itu nyentrik gitu pak Sehingga Memilih untuk riset seperti ini Lobster Ini pertanyaannya susah ini Oke mbak anak gini Jadi penelitian lobster itu semula Oh di disertasi saya Iya Ya disertasi saya Tapi beda sekali Kalau disayakan tentang Genetika reproduksinya Ya Kemudian Sebelum saya melakukan Melakukan pelitian itu Saya keliling dulu Keliling balai-balai yang punya Yang Yang ada hubungannya dengan laut lah Karena saya tinggal di Lampung Saya Main ke Balai Bediria Laut Lampung Ya Sekarang kemudian saya sempat ke Situbondo Sampai saya sempat ke Gondol saat itu Ya Saya melihat Variasi teknologinya itu sangat Sangat Teknologi pemeliharaannya itu sangat Sangat drastis sekali Ya Saya Gak usah nyebutin lah Tapi pada saat Satu di satu tempat itu Lobster itu dipelihara Dengan Apa namanya Pergantian air yang sangat kuat Sangat kuat Sehingga Lobster itu Saya gak tau kalau itu tadinya stres Jadi dia itu tidak bergerak Hanya diam saja Di satu tempat gitu kan Ini kok lobsternya gak bergerak Ada apa Saya pikir begitu Kemudian Saya beranikan Setelah dari situ Kemudian saya keliling Keliling di seluruh Besisir Lampung Saya melihat Itu saya sempat bawa mahasiswa Beberapa orang yang Awalan-awalan generasi pertama Penelitian lobster Tiga mahasiswa itu Dan Ternyata Apa Bukan hanya lobster yang ada Yang kalau kita tahu Ada tujuh jenis itu Plus Ada lagi Pada saat saya di tempat Pengumpul lobster itu Ada yang namanya lobster kipas Slipper lobster Slipper lobster itu Harganya lebih Tinggi dibandingkan lobster Saya Saya hanya berpikir Yang lobster saja Belum kita kaji Apalagi yang Slipper Yang lobster Kipas ini Kemudian Di tempat yang berbeda Di waktu yang berbeda Saya diberi kabar Karena saya keliling Saya mendapatkan kontak mereka Saya di WA Pak Yuda Ini sedang panen Lobster ini disini Lobster itu Jelek mbak Jelek sekali Wajahnya itu jelek Ya Kemudian matanya kecil Waduh ininya gelap badannya Kemudian itu saya tahu Itu lobster gajah Itu sangat jarang Sangat jarang Karena dia memang sangat musiman Saya tanya Itu lebih besar ukurannya Karena dia jarang ditangkap Dan dia harus ditangkap Di laut dalam Saya tanya Harganya berapa Saya langsung begitu Pak ini harganya Cuma 300 ribu per kilo Per kilo mbak Yang satu ekornya itu bisa Hampir 2 kilo ukurannya Saya terkejut Itu di Lampung aja lho mbak Di tempat saya aja Belum di tempat lain Makanya dari situ ya Selain dulu Untuk menyelesaikan disertasi Saya juga Memang saya mungkin Tipenya orangnya itu Suka Yang menantang ya mbak Ya mungkin Mungkin itu ya Di sini juga Sebenarnya di sini sih yang ngajarin Bukan Dalam artian positif ya Kita tuh harus Ya mbak-mbak bayangin aja Kalau kita Masiswa aquaculture Ada 10 orang Risetnya tentang Udang paname semua Atau tentang Ikan lili semua Iya sih Beres Masalah ikan lili beres Tapi kemudian Nggak ada Variasi Nah ini Dan mungkin Tugas saya Sudah di Katakanlah Ditakdirkan Udah deh Ngeriti tentang Lobster saja Sampai Semampunya Katakan begitu Yudah itu aja Tapi di sini Di kampus ini Yang saya paham Itu yang diajarkan Ya kita Bukan Bukan mau Apa ini ya Cuman Pribadi seperti itu Yang mungkin Sekarang dibutuhkan Untuk yang Perkembangan aquaculture Mungkin itu sih mbak Agak bisa Beda gitu ya Bisa Menengkapi Lengkapi Komunitas-komunitas Yang lainnya juga Nah begitu Sahabat Perikanan Untuk Informasi-informasi Dari Pak Yudah ini Sudah sangat Lengkap sekali Kita bisa tahu Informasi-informasi Mengenai Lobster Bagaimana Perkembangannya Di Indonesia Bagaimana Exportnya Dan juga Bagaimana Lobster ini Bisa sangat Mahal Begitu ya Pak Dan karena Sayang sekali Pak Kita sudah berada Di penghujung podcast Saya Mengucapkan terima kasih Kepada Pak Yudah Yang telah memberikan Informasi-informasi Mengenai Lobster Mengenai Perkembangannya juga Saya juga Mengucapkan terima kasih Kepada sahabat perikanan Di rumah Yang sudah Menonton Episode podcast Kali ini Dari awal Sampai akhir Kalau sahabat perikanan Menyukai video ini Bisa klik tombol like Jangan lupa subscribe Dan juga Nyalakan notifikasinya Agar bisa Mendapatkan Informasi-informasi Dari podcast Perikanan UGM Dan jangan lupa juga Untuk menyaksikan Episode-episode podcast Perikanan UGM Lainnya Saya Ana Sampai jumpa Sampai jumpa